DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB sebagaimana digariskan oleh Keputusan Menteri efektif mulai hari Jumat tanggal 10 April 2020. Selama ini DKI Jakarta sudah melaksanakan pembatasan-pembatasan itu. Ada beberapa prinsip yang nanti akan kita tegakkan di dalam pembatasan ini. Pada intinya kegiatan belajar akan terus seperti kemarin, tidak dilakukan di sekolah tapi dilakukan di rumah. Kemudian semua fasilitas umum tutup, baik itu fasilitas umum hiburan milik pemerintah maupun tempat hiburan milik masyarakat. Taman, balai pertemuan, ruang air petra, gedung olahraga, museum, semuanya tutup. Kemudian terkait dengan kegiatan sosial budaya, juga sama kita akan membatasi itu. Pernikahan tidak dilarang tetapi dilakukan di kantor urusan agama, kemudian resepsi ditiadakan. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan perayaan lain seperti kegiatan ritual hitam, tapi perayaannya yang ditiadakan. Pemerintahan terus menjalankan fungsinya, Pemprov DKI, Kepolisian maupun TNI, semua tetap berjalan seperti biasa. Yang bisa bekerja dari rumah diatur oleh atasannya untuk bekerja dari rumah, tapi pelayanan jalan terus. Kemudian untuk dunia usaha, kita akan mengatur bahwa kegiatan perkantoran dihentikan kecuali beberapa sektor. Ada delapan pengecualian. Pertama adalah sektor kesehatan. Kedua, sektor pangan, makanan, dan minuman. Ketiga, adalah sektor energi. Ini seperti air, gas, listrik, pompa bensin. Itu semua berfungsi seperti biasa. Kemudian sektor keempat adalah komunikasi. Ini komunikasi baik jasa komunikasi sampai media komunikasi. Itu bisa berjalan. Kemudian yang kelima adalah sektor keuangan dan perbankan, termasuk pasar modal. Itu semuanya berjalan seperti biasa. Kemudian kegiatan logistik, distribusi barang. Itu berjalan seperti biasa. Jadi tidak ini dikecualikan. Lalu yang ketujuh adalah kebutuhan keseharian, retail seperti warung, toko kelontong yang memberikan kebutuhan warga itu dikecualikan. Dan yang kedelapan adalah sektor industri strategis yang ada di kawasan Ibu Kota. Pada saat PSBB ini dilaksanakan, maka tidak diizinkan ada kerumunan di atas lima orang di seluruh Jakarta. Dan kami akan mengambil tindakan tegas. Jajaran Pemprov, Kepolisian, dan TNI akan melakukan kegiatan penertiban. Dan juga memastikan bahwa seluruh ketentuan PSBB diikuti oleh seluruh masyarakat. Jadi kegiatan patroli akan ditingkatkan. Lalu terkait dengan transportasi. Transportasi umum di Jakarta akan dibatasi jumlah penumpang perkendaraan umum. Akan dibatasi juga jam operasinya menjadi jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Ini berlaku untuk semua kendaraan umum yang beroperasi di Jakarta. Kapasitasnya turun 50%. Jadi kalau misalnya sebuah bis itu bisa diisi dengan 50 penumpang, maka tinggal 25 penumpang yang bisa berada dalam satu bis. Kendaraan pribadi, kendaraan pribadi itu tidak ada larangan. Yang kita atur adalah kendaraan umum. Kendaraan pribadi bisa berkegiatan seperti biasa, tetapi harus ada physical distancing. Artinya kendaraan-kendaraan itu jumlah penumpang perkendaraannya supaya dibatasi. Pemprov DKI Jakarta, nanti bersama juga pemerintah pusat, akan menyiapkan bantuan sosial kepada warga miskin dan rentan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB ini dan yang terdampak atas kondisi perekonomian yang turun akibat wabah COVID-19. Insya Allah mulai hari Kamis yang akan datang, Lusa, akan mulai memfasilitasi distribusi sembako kepada masyarakat di kawasan-kawasan padat dan masyarakat yang memiliki kebutuhan. Pendistribusian dilakukan bersama-sama dari jajaran Pemprov, jajaran kepolisian, dan jajaran TNI dan itu akan dilakukan dengan memegang prinsip physical distancing, dilakukan sampai ke level RW. Jadi kita bisa menjaga sampai ke level RW.